Oke, selamat datang di channel The Men Baiklah men, di video kali ini saya akan merakit sebuah adapter variable dengan tegangan 1,2V hingga 34V dengan arus 5A Tentunya untuk merakit sebuah adapter variable ini sangat mudah sekali ya men Untuk komponen-komponennya juga mudah sekali didapatkan Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan men Maka dari itu silahkan simak video cara merakitnya dan bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar men Oke men, ini untuk bahan-bahannya dan beberapa komponen yang saya gunakan Untuk trafonya saya menggunakan trafo CT 5A Untuk tegangan output dari trafo ini men, ada 18V, 15V, 25V, 32V Selanjutnya ada elko Ini berukuran 10.000uF 50V men Terus ada juga dioda Untuk diodanya ini berukuran 6A men Kebetulan sudah saya rangkai seperti ini Yang ada gelang warna silver ini adalah kutub katoda Sudah saya solder menjadi satu dan saya beri kabel seperti ini men Lanjut ada kabel engkel Yang sudah saya sambung kabel serabut Berikutnya ada elko 35V, 2200uF yang sudah saya sambung Dengan dioda, kebetulan diodanya ini 3A men Seperti ini untuk rangkaiannya Jadi yang jalur plus Dari elko masuk ke kutub katoda dari dioda 3A men Oke berikutnya ada modul step down 8A DC to DC Ini saya beli di toko online dengan harga 32.000 rupiah men Untuk kabel yang keluar ini adalah kabel lampu indikator Yang nantinya akan saya pasang di casing depan Untuk modelnya seperti ini ya men Yang sebelah kiri untuk input Dan yang sebelah kanan untuk outputnya nanti Lanjut ada beberapa komponen yang sudah saya rangkai seperti ini men Ada tombol power Socket konektor 5,5mm Lampu indikator Lampu indikator Full ampere digital Views atau sekering men Lalu ada lubang untuk modul step down Dan juga ada sepasang binding post model seperti ini men Untuk menampakkan bagian belakang seperti ini men ya Dan casingnya ini terbuat dari pipa PVC yang sudah saya pipihkan Dan sudah saya susun sedemikian rupa seperti ini men Untuk tombol powernya Kebetulan saya menggunakan tombol power 3 kaki Selanjutnya untuk cover bagian belakang Sudah saya pasang fan DC 12V Ini juga sama saya menggunakan pipa PVC yang sudah saya pipihkan Lanjut ada beberapa kabel men Kebetulan ini kabel bawaan dari Full ampere digital Terus ada beberapa potong kabel juga Selanjutnya yang terakhir ini adalah Box power supply yang sudah saya lubangi sedemikian rupa Seperti ini men Kebetulan juga sudah saya cat Menggunakan cat semprot warna hitam Untuk kaki-kakinya saya menggunakan karet Oh ya ini ada satu lagi yaitu kabel AC ke PLN Baiklah men ini semua bahan-bahannya dan lanjut ke proses perakitannya Oke men untuk sepasang dioda Ini akan saya solder di tegangan output dari trafo yang 25V Untuk tegangan 25V ini Bila sudah ada elko Nanti tegangannya akan naik men Lebih dari 25V Untuk kutub katoda yang bagian atas dan anoda yang bagian bawah men Masuk ke output dari trafo CT 5A Untuk elko ini ada positif dan negatif ya men Negatifnya ditandai dengan tanda negatif di bagian samping Oke lanjut akan saya solder Dari dioda masuk ke elko positif Untuk negatifnya men Ini dari trafo yang CT bagian tengah Saya solder ke elko bagian negatif Kabelnya sudah saya sesuaikan warna hitam untuk negatif Dan positifnya warna merah seperti ini Lanjut untuk modul step downnya Akan saya pasang di bagian depan seperti ini men Untuk tempatnya sudah saya persiapkan Tinggal saya skrup sebanyak 4 buah Jadi kabel yang warna merah masuk ke input dari modul step down Yang bagian positif Untuk kabel warna hitam Masuk ke bagian negatif dari modul step down Usahakan untuk pemasangannya dikencangkan sekencang-kencangnya ya men Agar aman tentunya Lanjut untuk tegangan ekstra dari trafo 5A ini men Saya gunakan untuk tegangan 12V Untuk menyalakan lampu indikator, kipas, dan segala macam ya men Untuk bagian positif Saya sambung di output dari trafo yang 8V men Kenapa saya tidak ambil yang 12V Karena di 8V sudah cukup ya men Nanti untuk keluarannya bisa menjadi 12V Karena ada elko yang sudah terpasang Jadi seperti ini untuk positif dari elko Masuk ke tulisan 8V Dan bagian negatif dari elko Masuk ke 0V yang ada di trafo Lanjut akan saya beri kabel Di kabel warna merah masuk ke positif Dan kabel hitam masuk ke negatif Seperti ini men Berikutnya Langsung saya pasang untuk cover belakang Yang sudah lengkap dengan kipas pendingin Lanjut akan saya sambung dengan kabel potongan Untuk mengoneksikan ke kipas Lampu indikator Dan juga tegangan dari volmeter Oke men Jadi seperti ini sambungannya Untuk yang kabel kosong ini Nanti akan saya taruh di lampu indikator di bagian depan Berikutnya untuk cover bagian depan Ini akan saya sambung semuanya ya men Mulai dari lampu indikator Volmeter Beserta yang lain Untuk indikator bagian bawah Ini saya sambungkan dari modul step down Lalu untuk kabel bawaan dari volmeter digital Ini akan saya sambungkan men Yang kabel merah dan hitam yang besar Ini yang hitam masuk ke negatif dari modul step down Kabel yang kecil Ini yang kuning masuk ke positif Dan saya tambahkan kabel berwarna merah Ini akan saya sambungkan ke positif dari modul step down Untuk bagian kabel yang kecil berwarna hitam dan merah Ini masuk ke tegangan ekstra Yang tadi sudah saya buat main Saya ikutkan di tegangan 12V dari kipas dan lampu indikator Tentunya ini agar aman dan pastinya untuk modul volmeter digital lebih awet men Untuk kabel merah dan hitam yang besar di volmeter ini adalah kabel beban ya men Bukan kabel main plus Untuk yang merah besar ini saya tandai dengan isolasi agar tidak lupa men Karena yang merah ini sebenarnya keluaran dari minus Atau kabel negatif Untuk kabel positif dari modul Akan saya solder di binding post yang positif Berikutnya kabel merah yang sudah saya tandai dengan isolasi Akan saya sambungkan di bagian negatif dari binding post Yang warna hitam Oke men khusus untuk soket konektor yang ukuran 5,5 mm yang ini Ini tidak saya ikutkan di modul Melainkan saya sambung langsung dari elko dari trafo Jadi tegangannya di 35V langsung ya men Untuk kabel sambungannya saya ikutkan di bagian input dari modul Jadi tegangan yang dari soket konektor ini langsung ke 35V Oke lanjut yang terakhir ini akan saya sambung kabel dari PLN Dan saya ikutkan di sakler dan fuse Untuk penyambungannya seperti ini ya men Kabel PLN akan saya sambungkan di trafo 0 sama 240V ya men Sebenarnya di 220V sama 0 sama saja Oh iya ini ada yang ketinggalan men Untuk lampu indikator yang bagian atas Akan saya sambungkan juga Ini untuk jalurnya saya ikutkan di jalur tipas 12V Oke tinggal pemasangan dari cover depan Akan saya skrup 4 buah sekaligus Baiklah men ini adalah penampakan dari adapter variable Yang sudah saya rakit Untuk kabel-kabelnya kebetulan sudah saya rapikan seperti ini Kelihatannya sangat rumit Padahal ini sangat mudah sekali untuk dipraktekkan ya men Saatnya uji pengetesan men Dan ini berhasil Untuk tegangan minimalnya 1,3V ya men Untuk knob dari modul ini posisi off Dan ampernya ini kebetulan masih 0 Karena tidak ada beban yang saya jalankan Untuk lampu indikator sudah menyalah Dan knob akan saya nyalakan menjadi on Dan tegangan akan berjalan men Mulai dari 1,3V hingga 35V Untuk nilai tegangan dari adapter variable ini Akan saya cocokkan di multitester digital ya men Apakah tegangannya sama? Untuk nilai tegangannya ini menurut saya sama ya men Antara di indikator dari adapter Sama di multitester digital Mungkin selisih sedikit saja men Untuk reelnya ini sebenarnya tidak 35V ya men Melainkan 34V ya men Tapi tidak masalah Ini akan saya anggap saja di 35V Dan tentunya untuk perakitan sebuah adapter variable Ini benar-benar berhasil Dan tentunya sudah bisa saya gunakan Untuk segala macam sesuatu Untuk soket konektor ini tegangannya langsung di 35V Karena tidak ikut modul Dan akan saya pergunakan untuk menggerakkan sebuah dinamo Seperti ini men Karena untuk dinamonya ini sudah menggunakan variable speed Untuk khusus motor Maka dari itu tidak akan saya ikutkan di modul variable speed Melainkan langsung dari trafo ke soket konektor Oke men tinggal tahap yang terakhir Yaitu pemasangan dari cover adapter variable Saya gunakan 4 skrup untuk bagian atas Dan ini sudah bisa digunakan Jadi bentuknya seperti ini Ini cukup sederhana dan kompleks sekali menurut saya ya men Untuk bagian belakang sudah lengkap dengan kipas pendingin Dan adapter ini sudah bisa digunakan Oke men mungkin sampai disini dulu Untuk perakitan sebuah adapter variable Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa subscribe di channel ini men Karena saya akan selalu mengupload video yang bermanfaat Maupun tidak bermanfaat Dan salam kreatif Terima kasih telah menonton